Konflik yang pertama adalah, di kubu yang pertama mengatakan bahwasannya kami yang benar, kubu selanjutnya mengatakan kami adalah kami yang benar dan kami yang benar sehingga mengajukan, diajukan dan dilanjutkan dengan pengaduan. Terima kasih ya berbagi waktu dengan yang lain ya. Sebentar, dan selanjutnya juga, ini bisa dibuktikan ya, dan selanjutnya adalah bagaimana, bagaimana seandainya seperti ini ya Anda, kalau misalnya wajahnya ini tidak lengkap, saya bagaimana bisa untuk sampai ke poinnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan bagaimana kubu sebelah, itu mulai mengatakan di berbagai media TV 2019, bahwasannya kami juga korban di tahun 2019 oleh orang lain yang saat itu adalah anggota partai, yang sekarang dari bagian yang penguasa, yang sekarang merasa terzolini. Oleh karena itu, bisa kita pastikan bahwa, hal yang sepertinya kan, sementara ya enggak, ya oke, pertanyaannya-pertanyaannya, pertanyaannya adalah, ya pertanyaannya adalah, jika Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar, dengan suasana yang penuh kecemasan ini, dengan demokrasi yang amburadul ini, bisa kalau misalnya terpilih menjadi presiden, atau Pak Mahmur menjadi wakil presiden, dengan suara yang penuh, dengan suasana yang penuh kecemasan ini, dapat bisa terpilih, itu apakah Pak Ganjar masih bisa untuk merasa percaya diri, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dengan ketidakadilan yang sudah terjadi di anggota partai, oke, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.